Nah terus kalau ini warnanya merah teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama VRSV tetap di channel seputar durian Nah teman-teman saya akan membagikan informasi Ini kan habis buah Ini habis buah sudah 3 bulan berbuah Nah sekarang sudah habis Itu hari mau kita bungakan Tapi masih musim hujan Terus ini baru panas sekitar 4-5 hari lah teman-teman 4-5 hari mungkin terkejut lah teman-teman ya Untuk pohonnya seperti itu Rontok itu tidak boleh dibungakan Dibungakan mati dia Terus banyak lah teman-teman seperti itu Itu teman-teman ya Nah itu Itu pun pohonnya itu Agak sekarat lah yang atas itu Daunnya banyak yang rontok Seperti itu Terus itu Yang atas itu daunnya tinggal sedikit Nah yang itu juga Mana ya Nah yang Yang hitam itu Nah yang ada warna hitam itu teman-teman ya Atas pun masih ada Nah karena Sebagian pohonnya itu Ada yang sakit Sakitnya itu Karena musim hujan kemarin teman-teman ya Musim hujan Terus Habis itu panas Mungkin dia kontrak lah Terus lepas itu rontok Nah ini Karena mau dibungakan Tidak bisa Karena kan kalau kita bungakan Pilih-pilih batang Nanggung teman-teman Karena panennya nanti Bukan panen raya namanya Panen pilih-pilih Nah ini Saya Saya Pulihkan dulu Stamina Untuk pohonnya Teman-teman ya Yang di Yang di Kampungnya Seperti Montong Udang merah Titu dan lain-lain Masih ada Tapi tinggal sedikit Disana pun Belum buang siling Ini pun Belum Belum siap Belum selesai Buang silingnya Teman-teman Ya Sambil kita Menunggu pemulihan Yang sakit-sakit Jadi Kita Pukul rata semua Kita pulihkan Teman-teman Nah Ini Kita Kira-kira Satu bulan lah Nah Itu kan Nanti Tembak tanah Nanti obat Sama kandungannya Teman-teman Ya ada yang Tidak ada kandungannya Tapi kan Kodenya itu ada Kalau kode Indonesia sama sini Itu Sama lah Teman-teman Kodenya Pupuk itu Teman-teman Seperti yang Video saya Ada kawan kita Yang bertanya Pupuk 16-16-16 Itu buat apa Nah itu Pupuk yang 16-16 Itu serupa Atau sama Dengan yang Yaramila 15-15-15 Itu untuk Pohon yang Kecil Atau yang Belum berbuah Teman-teman Bisa juga Dipakai untuk Pohon yang besar Teman-teman Ketika daun itu Bersemi Atau masih daun muda Bisa memakai 16-16 Atau 15-15 Teman-teman ya Untuk Kalau Yang sudah tua Kalau yang Sudah tua Daunnya teman-teman ya Itu memakai yang 20-10-10 Itu teman-teman Nah Kalau Ini yang Besar ini Beda lagi Kalau disini Teman-teman ya Itu untuk Pertumbuhan juga Untuk pertumbuhan Yang 16-16 Atau 15-15 Itu untuk Pertumbuhan juga Tapi Itu untuk Pohon yang kecil Teman-teman Yang belum Berbuah ya Kalau yang sudah Berbuah atau Yang sudah besar Seperti ini Teman-teman ya Itu pupuknya Beda lagi Nah Ini kan Saya Akan melakukan Pemupukan Untuk Pemulihan Batangnya Teman-teman ya Untuk pemulihan Batangnya Ini pupuknya Terus Tembak tanah Yang Pupuk Khusus Kita campur Dengan air Nah Ini pupuk Butiran yang Kita sebar Teman-teman Nah Ini dia Produk Yaramila juga Teman-teman ya Nah Ini Produk Yaramila juga Teman-teman Tapi kodenya 20 10 10 TE Nah Ini kandungannya Teman-teman Ini kode Nah ini Kandungannya Kalau yang 15 15 Kan itu 15 15% 15 15 Semua Teman-teman Kalau ini 20 10 10 Teman-teman ya Nah itu Kodenya Dan ini 60 Batang Teman-teman ya IOI Satu Batang Terus Selain Musang D24 Sama Duri Hitam Itu saya Memakai Empat Karung Empat Karung Pupuk Nah Harus Kita Habiskan Ini Teman-teman Nah Untuk Perawatannya Ini kan Awal Perawatan Teman-teman ya Ini pupuk Saya pupuk Nanti Setelah saya pupuk Biar cepat pulihnya Teman-teman Satu Minggu Kita Tembak tanah Tembak tanah Lagi Setelah itu Lima hari Lima hari Kita serangga atas Untuk Pemulihan Daunnya Nah itu Setelah Satu bulan Ini kan Nanti Nanti saya Videoin Teman-teman ya Tembak tanahnya Kandungan Pupuknya Setelah Satu bulan Kalau kelihatan Semuanya pulih Baru Kita hantam Lagi pakai Obat Perangsang Bunga Kalau teman-teman Suka Ikuti sajalah Perkembangan Perawatan Pohon durian Setelah Berdua habis Nah Terus Kalau ini Warnanya Merah Teman-teman ya Nah Warnanya Seperti ini Ini untuk Pemulihan Teman-teman Dan cara Pemupukannya Seperti ini Teman-teman Teman-teman Pemulihan Untuk Pemupukannya Sama Teman-teman ya Diluar daun juga Tapi Dalamnya Dikasih Supaya Akar Serabutnya Yang Di Dalam Sedikit-sedikit Itu Dia juga Bisa Makan Dikasih Duri hitam teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya selesai juga teman-teman Ini Empat Empat karung teman-teman ya Empat karung Satu pohonnya ya tergantung pohonnya Kalau besar ya dikasih 3,5 kg 3 kg Bahkan ada yang 4 kg Ya kita lihat boleh 2,5 kg Ya 2,5 kg Bila teman-teman demikianlah informasi Yang dapat saya bagikan Kalau teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Teman-teman ya Aktifkan juga tombol loncengnya Biar saya selalu semangat memberikan informasi Dan aktivitas Di seputar kebundurian Oke terima kasih teman-teman Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih